Bermain Spartan, Timnas Indonesia U23 tak klub dengan skor tipis. Timnas U23 Indonesia vs Junia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di INF Clarinfontein Paris Perancis pada malam ini berakhir dengan skor 0-1. Dalam laga ini Indonesia banyak kehilangan pilar utama. Nama-nama macam seperti Justin Hapner, Rizky Rido sampai Elkan Begat terpaksa absen sebagai gantinya. Pelatih Sintayong menurunkan pemain-pemain belakang seperti Mohamed Ferrari, Komang Teguh dan Nathan Chuaon. Sementara itu Junia U23 juga menurunkan skor terbaik termasuk bintang mereka Moriba Kouroma. Iya sejak sepak mula Junia U23 mengambil inisiatif menyerang dan pada menit kedua Agwewe Kamara punya tuang terbuka. Beruntung bagi Indonesia sepakan Agwewebo masih melambung di atas Mister Indonesia yang dijaga oleh Ernando Ari. Iya Indonesia punya peluang matang pada menit ke-17. Marcelino Ferdinand berhasil mengirimkan umpan ke ruang kosong di sisi kanan pertahanan Junia. Iya bola berhasil dijemput oleh pertama Arhan yang hanya dijaga oleh satu back namun sepakan kaki kanan Arhan masih menyasar tepat ke arah keeper Junia Somailia Shila. Masuk game ke-29 Junia U23 melancarkan serangan balik cepat dan berujung hadiah finalti. Witana Sulaiman terlihat melanggar Al-Gashimabah di kotak finalti. Moriba Kouroma yang maju menjadi eksekutor berhasil memperdaya Ernando Ari dan membawa Junia U23 unggul 1-0 terlebih dahulu. Junia U23 nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-34 namun sepakan tendangan bebas langsung Osamen Camara masih melenceng tipis dari gawang Indonesia. Iya di bawah kedua timnas Indonesia tampil Spartan dengan terus menyerang berbagai peluang didapatkan namun belum bisa berbuah gol bagi timnas Indonesia U23. Metaka datang timnas Junia U23 kembali mendapatkan finalti yang diprotes keras Sinteyong hingga berujung kartu merah bagi Sinteyong. Dengan nasib ini timnas Indonesia U23 dipastikan gagal merebut tiket Olimpiade 2024. Tapi begitu timnas Indonesia U23 pantas diapresiasi yang awalnya tidak terpikirkan sampai ke semifinal ternyata mampu mencapai hingga semifinal. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa bukan? Ya Fahri Husairi tidak mengakui kehebatan Sinteyong jika masih belum juara piala AFF. Mantan pelatih timnas Indonesia U16 Fahri Husairi mengaku baru akan mengakui kualitas Sinteyong jika berhasil meraih gelar juala piala AFF. Fahri Husairi kembali melontarkan opininya perihal timnas Indonesia dan Sinteyong sebagai pelatihnya di era saat ini. Kali ini menyinggung soal kekuatan timnas Indonesia di tangan Sinteyong yang dinilai belum terkuat di Asia Tenggara. Meski diakui oleh Fahri bahwa parameter kekuatan timnas Indonesia adalah ketika berhasil mengalahkan dua tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Ya parameter ini juga sekaligus menandakan seberapa bagus level pelatih timnas Indonesia dan tingkat keberhasilannya. Ya bahwa kita menang dua kali ya melawan Vietnam, Home and Away. Saya yakin Vietnam adalah tim yang tetap tidak mudah kita kalahkan. Vietnam, Thailand makanya saya sering diskusi sama teman-teman sesama pelatih untuk melihat atau indikator keberhasilan pelatih timnas Indonesia. Ya jangan dilihat saat kita menang melawan Brunei. Kalau di Asia nih ya lawan Myanmar. Kalau saya melihatnya melawan dua tim yaitu Vietnam dan Thailand. Ujarnya, bagi Fahri Vietnam dan Thailand merupakan musuh bebuyutan yang harus dikalahkan Indonesia termasuk di ajang piala AFF. Lalu bagaimana Sinteyong bisa diakui olehnya? Ya ini dengan membawakan gelar juara piala AFF, trofi yang dinilai sakral bagi Fahri. Dia juga sedikit menyentil beberapa pihak yang menyebut piala AFF sebagai piala ciki karena pada nyatanya Indonesia belum pernah meraih gelar di ajang ini. Ya itu kan memang sudah musuh bebuyutan kita ya. Malaysia masih tidak seagresif Vietnam dan Thailand. Ya kalau sudah bisa mengatasi Vietnam dan Thailand itu baru kita bisa menyatakan bahwa kita rajanya di Asia Tenggara. Sekarang saya masih belum melihat Indonesia adalah raja di Asia Tenggara karena kita belum pernah menjadi juara piala AFF. Kalau ada orang yang bilang AFF itu piala ciki-ciki terus gimana tuh caranya mau ngukur ASEAN ya? Ada nggak piala antar negara selain piala AFF tersebut? Ya Fahri pun setuju dengan perpanjangan kontrak Sinteyong karena dengan begitu pelatih asal Korea Selatan ini bisa melanjutkan programnya. Selain itu diharapkan agar Sinteyong mampu memberikan gelar perdana bagi Indonesia di piala AFF mendatang. Ya mudah-mudahan saja kalau Sinteyong diperpanjang kontraknya maka target dia salah satunya adalah menjadi juara di piala AFF. Dan itu supaya kita bisa bicara bahwa kita adalah raja di ASEAN. Ya raja di AFF sebelum itu nanti dulu. Ya dengan kondisi seperti ini ya Sinteyong itu kan harus diperpanjang karena dia harus menyelesaikan semua proyeknya dia itu, ujarnya. Fahri pun tak ingin Indonesia bernasib seperti Vietnam, tim yang sebelumnya dipandang sebagai terkuat di Asia Tenggara kini justru terpuruk. Tepatnya setelah pergantian pelatih dari Park Council ke Filipi Trosier yang justru menghancurkan tim. Ya bisa kebayang gak sih kalau dia gak diperpanjang. Terus semua pemain itu rekrutan dia, program naturalisasi juga disetujui sama dia. Tiba-tiba datang pelatih baru lagi dan itu bisa terjadi seperti Park Hang Seo digantikan oleh Trosier. Akan jadi beban pelatih berikutnya. Kalau saya sih setuju saja Sinteyong diperpanjang 3 tahun. Tinggal kita lihat nih 3 tahun ini seberapa. Anggaplah kemarin itu 4 tahun kan sebagai masa penyesuaian. Nah sekarang tahun kedua dia sampai 2027. Berarti ada 3 tahun. Nah 3 tahun itu kan kita lihat capaian apa yang bakal diberikan oleh Sinteyong untuk bisa mendapatkan nilai ekselen, ujarnya. Saat ini di mata Fahri Usaini, Sinteyong sudah termasuk pelatih dengan kategori sangat baik. Usaini mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Fahri pun akan semakin mengakui Sinteyong sebagai pelatih terbaik bagi tim nasi Indonesia. Jika mampu membawa gelar Piala AFF. Masuk semifinal Piala Asia U23 2024 itu sudah masuk very good. Excellentnya itu nanti kalau masuk Olimpiade. Kalau dapet Piala Olimpiade itu sudah diatasnya excellent dong. Kalau dapet Piala AFF itu excellent itu buat saya penting. Itu pribadi. Dan AFF itu sangat penting. Karena janganlah sekali-sekali menganggap AFF itu nggak penting kayak cheeky gitu loh. Karena kita nggak pernah mendapatkan itu. Gitu loh maksud saya. Pungkas Fahri. Dan di formasi selanjutnya, pemain tim nasi Indonesia U23 Nathan Coaon kerap kedepatan menegur rekan satu timnya. Termasuk para pemain Liga 1 Indonesia selama Piala Asia U23 berlangsung. Ya, Nathan Coaon sempat beberapa kali terlihat menegur pemain seperti Witan Sulaiman sampai Hoki Caraka. Bahkan tak sesekali Nathan Coaon tersoro sedang mengomel di momen tertentu. Ternyata pelatih tim nasi Indonesia Sintayong pun menyadari hal tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Nathan adalah bentuk komunikasinya dengan para pemain Liga lokal. Ya, hal-hal seperti itu memang pemain kita harus belajar. Sepertinya ada budaya tidak saling menyalahkan di dalam lapangan untuk pemain Indonesia yang membuat komunikasi antar pemain kurang. Kata Sintayong. Nathan Coaon pun menggendong sekuat tim nasi Indonesia U23 dan mengambil peran penting bagi tim selama turnamen. Sintayong pun mengakui apa yang dilakukan oleh Nathan Coaon adalah bentuk komunikasi yang menjadi bagian dari taktik di mana pemain Liga 1 tidak terbiasa dengan itu. Pemain lokal kita kan terlalu diam. Kalau saya lihat sih kelakuan Nathan dan di dalam lapangan itu sangat positif dan juga baik. Ujarnya. Sintayong pun mengakui masih harus berusaha untuk mengubah kebiasaan para pemain Liga 1 ini. Nah, itu saya minta pada pemain semuanya. Tapi para pemain kita masih banyak yang malu dan banyak merasa salah kalau memberikan teguran pada para pemain yang lain. Ujar Sintayong. Sintayong pun mengakui dengan kehadiran Nathan Coaon bisa membuat komunikasi antar pemain di lapangan bisa semakin padu. Ya, sebenarnya komunikasi di dalam lapangan itu sangat baik. Dan itu yang harus dilakukan dan terus dilakukan. Pungkas Sintayong. Terima kasih telah menonton!